Hai menarik saya ternyata di kolam ikan saya ada kepiting tadi sempat Halo selamat siang selamat datang di akuasik channel nah ini kolam ku yang tidak terawat kolam ikan hari ini saya coba Hai atau hari ini saya mau Hai eh kuras kita coba bersihkan kotoran yang sudah menumpuk di dasar ini juga ada main anak-anak di sini banyak ya ikan di dalam ada ikan siklit ikan kuih ikan komet ikan platis Hai saya enggak tahu ikan hafal lagi di dalam sebentar kita coba nangkap ada juga beberapa ekor udang ya udang hias yang sempat saya lepas Hai Oke guys Mari kita bersihkan jadi untuk menguras air saya gunakan pompa Hai ini ya pompa air Aquarium merek Amara 1600 Hai karena kebetulan nah apa namanya kolamnya itu kolam tanamnya jadi enggak ada pembuangan air langsung harus dipompa oke saya pasang dulu guys untuk penampungan ikan yang ditangkap nanti dari kolam itu kita masih menggunakan air yang ada di kolam sebagian itu gunanya supaya tidak terjadi perubahan kondisi air secara tiba-tiba pada saat ikan dimasukkan ke dalam kolam penampungan sehingga ikan itu nggak gampang stress atau teler ya atau bisa saja kekurangan oksigen akibat air baru yang kita masukkan Hai kedalam penampungan ikan sementara kita bisa isi 50% ya air kolam 50% nya lagi dari air baru Oke udah agak bersih teman-teman saya mau rakit dulu pembuangan airnya Oke kita lanjut ya Sekarang kompanya sudah bekerja seperti ini teman-teman itu materialnya kayu yang di itu material kayu yang di Hai dalam kolam Hai kita belum nangkap ikannya kalau agak udah ada agak sedikit Airnya ada kita mulai tangkap Hai Oke kita lanjut bos hai 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 terima kasih selamat menikmati menguras kolam ikan saya jadi belum semua kita berhasil tangkap ya ikannya kita lihat untuk ikan siklid kita dapat 2 ekor ini warna biru susah ini satu sudah cantik ya ukurannya waktu saya kasih masuk itu masih seperduanya ya ukuran tubuhnya ini yang melon oke untuk ikan kecilnya wah banyak sekali ini ikan pelati ya mickey mouse orang bilang pelati mickey mouse tadi ada juga beberapa ekor udang ini tuh tuh udang tadi masih banyak ya karena tadi saya dapat udang yang ukurannya kecil-kecil itu anak berarti udangnya berkembang biar di dalam ini ikan emas koki yang saya beli kecil dulu harga seribuan dari 50 ekor yang tersisa cuma berapa ekor ya ini ikan yang paling tua ya mungkin sekitar setahun tapi dia badannya kecil merah putih ini ikan komet legend juga disini yang paling tua unik ya warnanya merah putih kayak 17-an ya bendera kita oke pompanya masih jalan guys ini sengaja saya bendung disini supaya kalau ada ikan yang kesedot nanti dia nggak langsung keluar ke pembuangan selokan oke kita lanjut sesuatu yang menarik saya ternyata di kolam ikan saya ada kepiting tadi sempat saya tangkap tangan tapi kaget ya ternyata ini kepiting pernah sih saya masukkan ukurannya kurang lebih 1 cm nggak nggak pernah kelihatan malah pas muncul udah gede banget teman-teman ini nggak terus hati wah ini menarik sekali saya nggak sangka saya kira sudah mati karena itu hari saya temukan cangkangnya ya ternyata dia hanya berganti kulit wah hampir digigit saya teman-teman ini menarik sekali saya nggak tahu jenisnya ini kepiting apa tapi ini kayaknya simpen aja dulu disini masukin aja disini dulu mudah-mudah nggak gigit ikan yang lain oke guys lanjut halo ini sekarang udah bersih lantainya sudah saya gosok ya teman-teman kayunya yang tenggelam itu saya masukkan kembali kenapa karena itu merupakan tempat persembunyian bagi ikan-ikan kecil udang dan kepiting karena disini ikannya nyampur ya sama ikan besar ikan koi ikan emas nggak apa-apa yang penting kita buatkan suatu tempat ya untuk tempat berlindung dan berkembang biak ikan-ikan kecil seperti moli pelati udang juga tempat siklet mungkin juga sebagai tempat untuk kepiting yang besar tadi oke sementara saya isi agak perlahan kondisi juga sedang hujan ada sedikit bantuan air hujan turun dari atas oke sebentar kita update lagi guys kondisi kolam saat ini air baru sekitar 50% kondisi ikannya bagus sehat linja saya hentikan dulu pengisiannya ya karena airnya sedang dipakai itu gunca kan jadi sesuai dengan prediksi saya bahwa tempat persembunyian ikan yang saya buat ini memang akhirnya jadi tempat berkumpul ikan-ikan kecil teman-teman jadi mereka cepat beradaptasi dengan lingkungan baru begitu melihat ada tempat persembunyian mungkin seperti di habitatnya ya untuk menghindari para predator mereka cenderung bersembunyi di balik batu dan kayu-kayu mati yang ada dalam air memang ikan-ikan kecil seperti pelati cichlid itu dihabitannya memang lebih sering bersembunyi di balik-balik kayu seperti ini walaupun sebenarnya di dalam kolam ini tidak ada jenis ikan predator yang berbahaya bagi mereka tapi karena insting mereka bersembunyi di balik kayu dan batu oke sebentar kita lanjut lagi ya mengisi kolam ini sampai segaris ini ya jadi saya biarkan begitu saja saya tidak terlalu gosok lumutnya itu jadi makanan alami bagi ikan-ikan dan juga membantu menghasilkan oksigen dalam air oke teman-teman mungkin cukup sekian video untuk kali ini nanti kita akan update karena memang masih ada beberapa penambahan di kolam ini seperti filter dan mungkin akan saya tambah beberapa ekor ikan koi rencana juga mau isi ikan mas koki karena kalau untuk ikan siklit itu dia agak ini ya agak suka ganggu jadi cukup 4 ekor 5 ekor dengan si yellow nanti kita akan buatkan video proses pembuatan filternya tapi yang penting saya buat filternya yang cukup sederhana tapi efisien oke teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.